Halo guys bertemu lagi dengan channel Witteserlaw Pada kecepatan kali ini kita akan membahas keluaran Suzuki Dan ini merupakan salah satu andalan produk dari Suzuki Indonesia Yaitu Suzuki GSX-R Yaitu dengan mesin 150cc dan full firing Apa yang istimewa pada motor ini nanti akan kita bahas kelebihan dan kurangan dari motor ini Jangan kemana-mana Yang pertama kita akan bahas kelebihan dari motor ini Kelebihan yang pertama adalah motor ini sudah dilengkapi dengan Keyless dan juga Shutter K Ini merupakan salah satu teknologi yang tidak dimiliki oleh kompetitornya Di kelas 150cc baik Yamaha maupun Honda Untuk yang Keyless dan Shutter K hanya berbeda 1 juta Dengan Keyless kita dihargai dengan Rp 31.175.000 Dan yang hanya Shutter K adalah Rp 30.175.000 Kelebihan berikutnya adalah Motor ini sudah dilengkapi dengan tombol hazard atau tombol darurat Yang mana itu hazard adalah Lampu sennya hidup kedua-duanya Kayak mobil Dan juga dilengkapi dengan AC star engine Katanya begitu dan juga ada Stop engine nya Yang mana para kompetitornya sudah mulai dihilangkan Gak tau kenapa Mungkin untuk menghemat kos Pada motor GSX-R ini sudah dilengkapi dengan full digital pada speedometer nya Dan juga dilengkapi dengan adanya jam dan perpindahan gigi dan lain-lain sebagainya Yang mana aneh kalau untuk saat sekarang ini Motor Sport masih menggunakan analog Sangat aneh sekali Kelebihan berikutnya adalah Tipe motor ini sudah dilengkapi dengan pilihan ABS Jadi ada tipe yang menggunakan ABS dan ada yang tidak Untuk ABS ini dihargai dengan Rp 34.175.000 Berbeda sekitar Rp 3.000.000 dari tipe yang lain Ya lumayan mahal Tapi segitulah harga pasaran di kalangan Motor 150cc Dan untuk mesin Motor ini adalah yang terbaik di kelasnya Karena memiliki Tenaga maksimum Sebesar 14,1 kW Dan torsi pada angka 14,0 Pada RPM 9000 Dan kalau dibandingkan dengan CBR GSEC R150 Masih unggul dibandingkan CBR 150cc Sekarang kita akan membahas kekurangan dari motor ini Jangan kemana-mana Kekurangan yang pertama adalah Motor ini tidak ramah buat boncengers Karena joknya sangat kecil sekali Dan sangat tinggi sekali Beginilah akibatnya kalau boncengers Membonceng pada motor ini Oh no Ah ah Bro Kekurangan yang berikutnya adalah Walaupun lampu utamanya sudah menggunakan LED Namun lampu sennya Yang bagian depan dan juga band belakang Yang masih menggunakan bola biasa Sudah sekalah dengan kompetitornya Yang sudah menggunakan lampu LED pada lampu sennya Oh no Kekurangan berikutnya adalah Lampu belakangnya masih menggunakan bola biasa Dan lampu sennya juga masih menggunakan bola biasa Oh no Dan untuk bodi secara keseluruhan Ini merupakan bukan selera semua orang Karena bodinya sangat ramping sekali Dibandingkan dengan kompetitornya Jadi Untuk bodi mungkin memang Bukan selera semua orang Namun untuk mesin Jadi Motor ini boleh dihancungi jempol Oke Semoga bermanfaat bagi anda yang masih ragu Atau masih bimbang untuk memilih atau tidak Motor ini Dan jangan lupa di subscribe dan like Kalau teman-teman suka dengan video ini Dan jangan lupa di kolom komentar Dituliskan masukan-masukannya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton